hai hai oh hai oh hai oh Hai konnichiwa konbanwa order korenta sesuai request ya tahun tadi sempat baca komentar ada yang request buat bikinin walkthrough mainin digital timers 2 itu gamenya juga lagi rame sih saya juga kebetulan mau main temen-temen kan lumayan ya jadi konten ya ton biar channelnya bisa rame lagi bangkit lagi ya Insyaallah temen-temen kita bakal ngejar ketinggalan kita yang udah-udah kita bakal bangkitin lagi channel ini dengan konten gamingnya temen-temen kita mulai aja new game disini establishing connection oke ternyata cutscene doang temen-temen ini main offline bisa berarti temen-temen ini hina berarti ini settingannya agak-agak mirip sama ini ya yang digital timers Reborn tapi kayaknya ini gamenya beda saya lihat interface nya lebih bagus yang ini sih temen-temen dan kita juga bisa milih ini apa kita di welcome dulu sama dia temen-temen Hai new user oke siap makasih buat jadi pemandu saya disini ya oke 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 digital world is inhabited by countless creatures ya tau tau banyak karakter yang berbeda-beda yang berbeda-beda disini namanya Digimon oke siap oke nggak semua Digimon itu ramah oke nggak papa tenang aja saya nggak takut buat subscribernya Roku Rorin mah apapun dan saya dapetin Roku Rorin mah apapun saya habisin semuanya hahaha siapa ya Roku Avatar Roku hahaha taruh taruh K namanya bagusnya apa ya, aduh aku agak lemah ini Zero, eh Zero Shiki eh yaudah Roku, 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 Roku is Roku your name? yes ini bisa diganti gak sih? yaudah ntar lama lagi, gara-gara nama doang, ampun dah ini Roku, iya gak apa-apa siap, siap proses called reborn, when reborn at Digimon oke hmm iya iya, sama kayak ini ya sama kayak Tamers reborn ya, berarti ya oke 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 i've been granted permission to install a modification to your Digimon partners that can prevent them from passing on berarti, ada nih settingannya biar Digimon kita gak mati temen-temen tapi kalau begitu nanti mereka gak bisa dapet ini gak bisa dapet manfaat dari efek rebornnya kalau reborn itu kan berarti dia bisa hidup lagi terus dapet stats tambahan nah ini karena gak bisa mati misalkan ya gak bisa, gak bisa dapet oke oke nah ini reborn mekanik oke 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 keep the reborn mekanik keep atau gak ya temen-temen oh kok di keep ntar jadi kayak Temers reborn yang dulu tapi temen-temen jadi Digimon kita bisa mati juga gitu tapi sebagai gantinya Digimon kita bisa berinkarnasi jadi Digimon yang lebih kuat lagi gitu hmmm pilihan yang susah ya temen-temen ya hmmm gimana ya hmmm jadi doang aduh yes atau no aduh 2.000 tahun kemudian hmm hmm acu ses the natural life cycle of Digimon ya serah udah bravo decision oke siap saying goodbye sometimes yaudah yaudah gakpapap i prefer akurat decision option to choose between different types of digitama content specific species data nah ini dia oke bagus aku bisa pilih Dragon kalau gitu Ayo a Dragon great role power looking for powerful and fearless partner yes tunggu dulu nyalain Beast yang kenceng physicalnya bagus banget ya dark wihdih tidak Holy no oke fix ya Dragon yes we're ready oke nice nice ini kita masih ada tutorialnya tonon kita akan mengurus Digimon kita di sini oke pertama kita harus fokus ke digitama kita dulu ya sampai dia menetes jadi Cikomon asyik kita bisa dapet Vimon teman-teman nice loh hahaha yes so cute yes Ayo kita buat dia jadi Cibimon ada lapor oke oke nih eh woi makannya cuman satu kali makan doang ya kirain kayak di tamer seribon kalau tamer seribon bisa empat kali guys empat kali makan baru habis dagingnya oke oke jadi kita bisa dapet itemnya sekali dapat bisa banyak gitu ya enggak cuman sebiji sebiji doang oke oh my god oke ada bandage Asyik kita dapat perlengkapan perlengkapan guys oke siap siap nah Cikomen bosen oke 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 karena kebanyakan ngomong ya temen-temen nah dikasih bola buat ini biar dia terhibur gitu eh oh gitu aduh oh gitu caranya oke oke siap siap jangan di atas kepalanya oke nice ini ada attack defense sp attack sp defense ini statsnya ada friendship juga ini agak mirip Digimon yang di NDS kayak di DS gitu yang Digimon story kayak gini kan Digimon World DS down dusk itu mainnya kayak gini kan statsnya ada friendshipnya segala macem wah keren nih Dragon Road bikin game kayak gini keren guys kemarin digital timers rebound saya udah gak ngikutin karena udah susah buat keep up selama perkembangannya nah sekarang saya mau coba move on langsung main ke game ini gitu ya fancy udah main timers rebound ya orang-orang juga udah pada beralih kesini sih temen-temen partner stats menu gak usah continue aja udah ya kita akan berlatih jadi di training konsentrasi guys klak aduh tegang guys kalau ke tengah berarti harus ini kalau ke tengah berarti bisa ini apa namanya ke tengah bisa double kalau di bagian yang hijau oke oke hmm training bikin energinya jadi 0 ya berarti ini sama kayak timers rebound ini kalau sekali latihan tuh bikin stamina jadi 0 tapi dia bakal langsung ke 50 lagi temen-temen gitu kan oke dikasih obat protein ini kan bisa ada efek sampingnya guys kalau pakai ini nah yaudahlah ya sekali lagi oh 100 energinya nih langsung full ayo hati-hati hmm dapet hijau bagus nice dapet 2 1 2 2 yes 150 EXP bagus oke udah level 2 ya sekarang nonon oke langsung evolusi temen-temen nah isu langsung jadi BIMON eh CIDIMON wih ini mirip banget sama ini NDS di Jumbo DS temen-temen sama tadi juga ada pilihannya kan temen-temen wah keren guys mirip banget gila ini juga ini ada pilihan-pilihannya temen-temen ini ini timon ini dracomon terus bawahnya apa nih loh ikan what ah udah oke itu doang ya ini timon oke oke akhirnya kita bisa ke ini ke digital world oke siap pertama kita lihat dulu menu-menunya depan aja temen-temen timer info jangan lupa ngecek ini waduh masih level 1 dan kita punya 3000 bits oke storage ini kita ada 12 folder ya temen-temen dan 1 folder itu wih sebanyak ini ini guys itu artinya kita bisa nyimpen digimon sebanyak ini guys gila oke nice testing oke 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 ini karena bisa digedein gimana sih karena partner 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 oke oh ini nah ini lucu cuci bimon temen-temen ayo kamu pasti bisa jadi vmon battle item or item ada apa aja oh walkport pernah belum punya ya equipment apa lagi special food ini apa lagi aduh ya terus evolusi tadi udah database digipedia kita udah dapet chikomon chikomon terus ada ini gak bisa di scroll oh ini scroll ini oke chibimon oke begini doang ya decoration oke ini ada bisa diganti-ganti juga kayak dulu temen-temen yang mercy bon juga ada beginiannya kalau gak salah kita ganti apa ya ini wih mata di senja guys ini aja ya cuman ini ini kan yang di ini game-nya Rio temen-temen tau gak yang di game-nya Rio yang lawan zitway newman oh my god senja aja deh wah gila guys satisfying banget ayo sepertinya udah ya jangan perlu kita cek sekarang kita berlatih sekali lagi oh sekarang ada ininya hp attack defense spirit sp def sp attack oke 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 mana yang harus naikin ya oke attacknya tinggi banget apa ya enaknya defense kecil banget apa hp hmm defender oke nah itu aduh seponsen temen-temen diem bentar ya aduh hampir 353 oh my god defense apa ke sebelah exp oh makin gede exp-nya yang didapet ya temen-temen ya lumayan nah doistah oke wah nih main piu 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 eh latihnya cuma gitu doang gak bikin apa gak nambahin statsnya secara alam gak roll statsnya gak naik gitu udah ya oke langsung aja kita digitize ke digital world ada apa disini selamat datang tmr ke dunia digital bukankah ini indah ini adalah rumahnya digimon oke 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 jadi ini kita harus explore-explore juga temen-temen di dunia digital oke kita ada di village of beginning sekarang tempat yang terbaik untuk melatih chibimon oke hunting gear wah ini ada peralatan-peralatan kayak healing lure strap miss gear ini ya temen-temen oke oke tutorialnya udah kelar ya berarti ya sampai sini doang bye-bye aku akan masuk kesini enter area kibimon ku level 2 jadi kita sebaiknya hindarin oh koromon level 1 lawan ayo oh one hit co apa itu daun tau-tau daun muncul jadi ada item kayak gitu juga guys yang tau-tau muncul kita harus ambil-ambilin juga gitu ini rookie sebisa mungkin kalian jangan langsung ngegabah lawan rookie kalo digimon kalian masih bayi temen-temen nah kita ngomong ke guilman nih temper levelnya terlalu kecil oke oke saya harus naikin level dulu grinding dulu ada rumput lagi oke ambil nah monochromon sama nih oh dia jualan oke bye-bye oh come on ini level 1 kita bully lagi gapapa santai aja dibully-bully ya gak nice digimon kita level up siap level 3 bener hmmm menantang juga oh my god oh my god oh my god susah juga comebacknya epic banget liat gak guys comebacknya epic banget ini lucu kokomond ini lucu aku mau dong goreng-goreng booster level 5 aku mau dong goreng-goreng aku mau gak oke oke kita balik dulu si bemonnya kayaknya butuh istirahat guys aduh iya kan luka dia nih yes oke teman-teman sekian dulu buat video eh otomatik macro revolution ini requirementnya kudu ngapain lagi jadi timon ya oke kita latihan terakhir kali dulu sebelum ya sebelum kita ini lah ya kemana-mana kita kasih di training ini dulu ah aduh masuk nah dapet sulit juga guys kita udah level up ya jadi kurang lebih grinding kayak gitu ntar kita balik lagi setelah son-son berikut ya teman-teman besok kita akan upload video lagi teman-teman tentang game ini seru ternyata kalau udah jadi vmon nanti udah bisa jadi vmon nanti aku akan langsung pake buat pembukaan guys oke sekarang kita cari ggmon juga oke baik terima kasih sudah menonton seperti biasa jangan lupa like komen share dan juga subscribe dan kita lihat chibimon yang lucu lucu banget kecil gitu kan gemes lucunya oke sekian dulu buat video kali ini terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya hei brokuren oscar dan lupa like komen share dan juga subscribe see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati